bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel youtube sultan akbar oke teman teman pagi ini saya mau membahas tentang mandi cendet cara memandikan cendet jika salah dapat berakibat fatal ya kan karena sering terjadi di kalangan pemain cendet itu mandi asal-asalan juga ada sebenarnya bukan asal-asalan mungkin mereka itu mempunyai inisiatif sendiri sehingga memandikan burungnya itu dengan gegabah tidak berhati-hati oke pagi ini saya mau membahas tentang awas jika salah dapat berakibat fatal berikut cara membandikan burung cendet yang benar sebelum kita lanjut di video mohon bantuannya dan dukungannya dengan cara like komen dan yang belum subscribe di subscribe dan juga di share sebanyak-banyaknya oke teman teman di video ini saya bukan niat untuk menggurui atau sok tahu ini hanya sekedar saling sharing saja saling berbagi pengalaman saja siapa tahu ada yang cocok dengan cara di video saya ini oke kita lanjut memelihara burung predator atau burung cendet memang sedikit sulit pasalnya si perawat harus mempunyai ketelatenan lebih dalam merawat burung cendet yang satu ini banyak yang harus diperhatikan saat memiliki burung cendet seperti halnya jika kita salah memandikan burung seperti halnya jika kita salah memandikan burung cendet maka akibatnya akan fatal burung cendet memang terbilang burung gicau yang cukup pintar akan tetapi burung cendet juga memiliki tingkat kesetresan yang tinggi dengan kata lain mudah stres seperti pemandian jika burung cendet salah dalam pemandian bisa dipastikan burung cendet kesayangan teman-teman akan stres dan pastinya macet bunyi alias tidak mau berkicau berikut cara pemandian burung cendet yang benar agar tidak menimbulkan masalah pada burung yang pertama sebelum memandikan dipanaskan terlebih dahulu teman-teman perlu diketahui burung kicau yang berjenis cendet ini memiliki tingkat stres yang bisa dikatakan tinggi teman-teman maka dari itu sebelum kita memandikan usahakan kita panaskan dulu dijemur sebentar jangan lama-lama teman-teman dijemurnya itu ya sebentar aja yang penting cendet udah enak bunyi berkicau udah kelihatan hangat baru kita mandikan jangan langsung kita buka kerodong setelah itu langsung kita mandikan dengan mendadak jangan teman-teman itu salah kasian burung yang ada burung itu malah kaget dengan keadaan baru dibuka dari kerodong langsung kita semprot kasian maka dari itu perlu dihangatkan dulu entah itu digantung di teras atau dijemur walaupun cuma sebentar intinya dihangatkan biar burung itu merasa dirinya itu tenang kepercayaan dirinya itu keluar dan fresh setelah itu kita mandikan ya kan untuk itu sebelum mandi jemur terlebih dahulu ya sekitar beberapa menit biar burung itu ada kicauannya ini juga bertujuan agar si burung merasa sangat puas saat mandi yang kedua semprot dengan halus memandikan burung cendet memang terbilang berbeda dari kebanyakan burung kicau lainnya dimana pemandian burung cendet harus menggunakan semprotan yang dengan daya semprot yang sangat halus atau lembut jangan dibesarin teman-teman jangan apa ya maksudnya itu jangan ditajemin intinya halus halus spray gitu jangan jangan pas disemprot pakai selang itu bahaya juga bahaya yang ada karena cendet itu mudah stres kembali lagi tadi mudah stres nanti gelabakan dikarenakan semprotannya terlalu cepat dan butiran-butiran airnya itu tetesan airnya itu terlalu besar yang ada menyakiti si burung akhirnya burung terlalu banyak gerak dan merasa tidak nyaman ketika dimandikan yang ada malah timbul stres ya kan usahakan kita semprot yang sangat halus atau lembut gitu teman-teman yang ketiga semprot dari kejauhan pastinya ya kita ketika semprot itu jangan terlalu dekat jangan pas kita pas di depan burung atau di dekat dengan sangkar jangan kita kasih jarak lah kita kasih jarak penyebat penyemprotan burung cendet saat mandi lebih baik diberikan jarak ya sekitar 1 meter juga gak apa-apa sekitar 1 meter gitu kurang lebih lah kurang lebihnya 1 meter ini bertujuan agar burung tidak takut dengan air serta merasa rilek dan tidak tertekan disemprot dari kejauhan dengan halus dan lembut yang keempat jangan dilanjutkan jika burung terlihat takut air teman-teman terkadang ada burung cendet itu yang yang baru-baru dimandikan gitu anggaplah lama tidak dimandikan atau merasa kaget itu jangan dipaksa kalau burungnya sudah tidak enak tidak mau mandi sudah jangan dipaksa teman-teman itu bisa menimbulkan bahaya cendet bahkan ada juga yang cendet hari ini sudah mandi besok mau dimandikan lagi itu jangan terkadang besok itu cendet tidak mau mandi itu bahkan ada yang dipaksa sudah mandi padahal sudah habis satu botol atau dua botol burung itu sudah puas mandinya sudah selesai tetapi karena kita memiliki pikiran yang kurang mungkin kurang dimandikan akhirnya kita tambah lagi walaupun burung itu sudah merasa tidak nyaman dengan botol ketiga tapi tetap kita paksa itu bahaya teman-teman sudah kita main aman saja secukupnya saja yang penting burung sudah selesai mandinya jangan kita paksakan jika saat disemprot burung menunjukkan kepanikan maka stop sejenak berilah jeda 5-10 detik dihentikan itu biar burung itu merasa nyaman bernafas kemudian semprot lagi perlahan-lahan bertujuan agar burung cendet bisa beradaptasi dengan suhu air jangan langsung disemprot cepat teman-teman intinya kita kasih jeda ketika disemprot dia sudah dididis kita biarkan sebentar lalu kita semprot lagi gitu teman-teman itulah tata cara pemandian burung cendet si perawat juga harus paham betul dengan kondisi burung jadi intinya memandikan burung cendet tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan kita harus perlahan-lahan diambil posisi enaknya saja teman-teman jangan dipaksakan bahkan ada juga cendet itu yang suka mandi di cepuk entah itu di cepuk air di cepuk air minum atau kita pasang cepuk besar tergantung dari keinginan si cendet cuman lebih sering memang cendet itu disemprot oke teman-teman mungkin cukup sekian pembahasan video hari ini ini bukan rawatan patent ya teman-teman ya cuman sekedar sharing saja mungkin ada cara memandikan yang lain milik teman-teman ya silahkan gak apa ini hanya cuman sekedar sharing saja karena banyak banyak sekali sistem banyak sekali cara memandikan cendet bahkan yang lebih benar mungkin ada gitu ini cuman hanya sebagian saja semoga teman-teman cocok dengan cara ini oke teman-teman tonton terus channel youtube sultan akbar dan mohon dukungannya dengan cara like yang belum subscribe juga di subscribe di komen juga gak apa-apa di share juga sebanyak-banyaknya terima kasih banyak teman-teman semoga sehat selalu dan sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati